Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan channel saya ini masih membahas tentang prediksi piala presiden sebelum DG Indonesia dimulai tentu saja ini adalah saya sekarang membahas pertandingan untuk tanggal 13 Juni ini ada Bayangkara FC lawan Persebaya Surabaya ini bermain di Stadion Sujel Karupat Kabupaten Bandung karena ini ada di grup C bersama Persib dan Banyu Niki juga tempat ini berpeluang lolos semuanya ya peringkat 1, 2, 3, 4, 5 lalu kemarin peringkat 1 Bali, 2 persis ke Bayangkara, 4 Persebaya seru juga berarti grup neraka banyak yang dibilang seperti itu Bayangkara masih seperti kemarin informasinya cycle-nya masih Jumapo, ada Aliando, ECKL, Darcel, ada juga Marvin Preci sementara Persebaya banyak kehilangan pemain ya ada yang ke Persib, ada yang ke mana, banyak sekali ada yang ke PSIS, banyak sekali yang keluar Persebaya dan kita belum melihat siapa perekrutan-perekrutan terbaru ganti daripada Merukapa, ganti daripada Ali Sesai banyak sekali ya kemarin di kandang saja Persebaya ini ditekuk sama Persis Solo yang baru naik ke Liga 1 bahkan ini bermain jam setengah sembilan Stadion Sujel Karupat, malam juga ini berarti berakhir akan sekitar jam sebelas ini pasti kedinginan ini asian main bola sambil kedinginan oke, Bayangkara lawan Persebaya Surabaya bakal dimenangkan oleh Bayangkara wow Bayangkara FC lawan Persebaya Surabaya bakal imbang atau draw bayangkara FC lawan Persebaya Surabaya saya bakal menang Persebaya Surabaya tidak akan Bayangkara FC lawan Persebaya menang Persebaya selisih 1 gol selisih 2 gol tidak akan bosku Bayangkara FC lawan Persebaya Surabaya saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor tipis 1-0 saja mungkin karena saya memprediksikan seperti ini karena Persebaya belum terlalu siap sekarang diadang Pila Presiden karena banyak sekali ya Persebaya itu yang dipanggil timnas banyak sekali yang kemarin yang hijrah keluar dari Persebaya juga banyak kalau tadi Kembuaya, Irianto, Merukawa terus nanti Marcelo Perdinan juga di timnas juga Hernando Ari juga Ari Kirito juga semuanya di timnas yang masih di tim nasional Indonesia karena tim yang paling banyak memperkuat ataupun menyumbang pemainnya ke timnas Persebaya ini jadi mungkin ada sedikit timbang timpang permainannya nanti oke, jadi Bayangkara FC lawan Persebaya Surabaya saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 1-0 saja ya cukup terima kasih sudah menyimak pada ini mudah-mudahan ada yang cocok jika ada yang berbeda pendapat silahkan dicontohkan saja di kolom komentar sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya masih diprediksi Piala Presiden 2022 yang semakin seru dan semakin menarik buat disimak bye-bye sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati